Misteri dan mitos kota Kediri yang dipercaya hingga kini Yang pertama adanya piramida Masyarakat Kediri mempercayai adanya sebuah piramida terpendam di bawah tanah kota ini Misteri peninggalan prasejarah ini Diakini masyarakat lantaran gunung klotok yang berada di dekat gunung wilis ini Tampak seperti piramida Bentuknya pun juga unik dan tidak biasa Sehingga banyak orang yang percaya di dalamnya terdapat candi atau piramida Yang kedua Ramalan Jayawaya Salah satu Ramalan yang banyak dipercaya masyarakat Indonesia Khususnya yang berdarah Jawa adalah Ramalan Jayabaya Ramalan tersebut ditulis oleh Jayabaya Raja Kerajaan Kediri Dalam Ramalannya Sang Raja menuliskan Tanah Jawa akan berkalung besi Dan akan dijajah Wong Cebol Atau orang bertukuk pendek Ramalan tersebut dikaitkan dengan rel kereta api yang kini mengelilingi Pulau Jawa Dan dulunya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang Yang ketiga Buaya Putih Penghuni Sungai Berantas Mitos tentang keberadaan buaya putih yang menghuni Sungai Berantas Sudah ada sejak dahulu Kepercayaan ini muncul karena sungai yang sudah ada sejak zaman mataram kuno ini Kerap menelan korban jiwa dan buaya putih dituding sebagai penyebabnya Yang keempat Dilarang menikah dengan orang Lamongan Mitos ini bermula dari kisah dua putri kembar bernama Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi Yang di masa lalu ingin dinikahkan dengan putra kembar Bupati Lamongan Sayangnya pernikahan yang direncanakan justru gagal dan memicu peperangan antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Lamongan Dalam situasi tersebut Raja Lamongan dikabarkan tewas dan memberikan pesan Agar anak cucunya tidak boleh menikah dengan orang Kediri